Sehingga saat ini, pemuda merupakan sebuah agen perubahan atau agen objek yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Jika kita berbicara tentang peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda suruh mengandung adil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cuculan keringat dan darah. Kepuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NNNKRI dari tangan penjajah. Terjalanan panjang negara hingga saat ini tidak melepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang penulis pada bangsa dan negeranya. Seperti pidato, insinyur Tukano, beri aku sepuluh pemuda, maka akan kubuncahkan dunia. Menyirat saham yang sangat mendalam, bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Perubahan sosial eras kaitannya dengan pembangunan baik individu maupun kelompok. Hal ini terjalankan dengan peran pemuda sebagai agent of change, masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan dan kemajuan seragahan. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda dari era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah persembangan teknologi. Sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk ke dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tentang generasi muda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk mengembangkan masa. Itulah yang seharusnya, itulah yang seharusnya kita jadikan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus kita merupakan keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor. Berbicara tentang politik secara umum di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun, sederintir orang telah menyalahgunakan sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mananya katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan dari jabatan dan uang. Tak ayau, kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik terhadap dianggap sebagai serangnya kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparah keadaan politik kita, baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi berkurang. Bahkan, heroisnya ini sudah dianggap hal yang lumrah, karena masalah politik sudah menjadi rahasia umum, di mana para pemangku kekuasaan adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan di atas kepentingan rakyat. Banyak sekali contoh masalah yang berkaitan dengan politik yang sering terjadi di Indonesia. Salah sepuluhnya adalah polusi dan nepotisme, yang sampai sekarang tidak menemukan titik perang untuk pencegahannya. Walaupun pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang KKN ini, namun mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hukum. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent objek, yaitu mendorak sejadinya inovasi bangsa, karena yang lebih baik termasuk dalamnya adalah polusi. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara kita tercinta. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi ada orang yang baik, komisional, dan berintensis kita masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya karena jabatan dan uang semata, mereka menghalangkan segala cara. Hal ini yang membuat politik kita menjadi kotor. Saya yakin apabila politik digunakan sebagaimana mestinya, akan memajukan pembangunan dan membawa negara Indonesia negara yang maiz. Dan apa yang saya sampaikan, saya ada lima keaktif listrik komisien yang baik sebagai agent objek. Pertama, memiliki visi yang jernih sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki target yang jelas. Sehingga kita negara tidak adil, maka kita yang dikatakan sebagai karna tepat untuk penerian dan kata keadilan. Saudara-saudara, semangsa dan setanah air, hari ini merupakan hari yang sangat kebahagiaan untuk kita. Dengan mengenai hari lahirnya Sumpah Pemuda yang ke-92, maka tentu kita sebagai pemuda yang harus berpartisipasi lebih banyak untuk bangsa ini. Ketika negara kita terbuncah malah, makalah mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Negara kesatuan Republik Indonesia. Hadir? Hadir? Yang kedua, Lia Kecamatan Sindwetobata Yang ketiga, Adi Dwi Biwo Kecamatan Balayasang Ada? Yang keempat, Megayanti Kecamatan Balayasang Tanjung Adi Dwi Biwo Oh, berarti Yang hadir? Megayanti Balayasang hadir? Oh, Ari Dwi Biwo ya? Megayanti Balayasang Tanjung Frankie S. Kecamatan Sojol Adi Dwi Kecamatan Tangan Tobea Adi Dwi Mohamad Rivaldi Mohamad Rivaldi Adi Dwi Adi Dwi Kecamatan Labuan Nur Mujahid Rahman Kecamatan Yopakabah Nur Mujahid Rahman Kecamatan Tangan Tobea Elsa Artika Elsa Artika Kecamatan Dampelas Kecamatan Dampelas Wanja Kecamatan Wanja Utami Mujahid Rahman Kecamatan Balayasang Adi Dwi Kecamatan Sinduwe Tobata Sukrisman Kecamatan Sinduwe Tobata Siti Nur Charyadi Kecamatan Labuan Bos Hanri Kecamatan Dapelas Bos Hanri Dan yang terakhir Kinanti Kecamatan Banawa Jadi untuk ke-18 peserta hari ini lengkap Sebelum kami kembalikan kepada pembawa acara Pertama-tama, tadi lupa memperkenalkan diri Saya Widya Kastrena LRTP Darmashida SIP MAP Selaku ketua Merangkap anggota sebagai juri di Lomba Pidato Kepang saat ini Bersama teman saya Sekretaris Merangkap anggota Bapak Wahid Agus Assalamualaikum Dan anggota Bapak Agus Halim SAIMH Oke, lego Jadi terima kasih Untuk seterusnya kami Untuk memulai kegiatan Lomba Pidato ini Kami lanjutkan kepada MC Untuk memulai acaranya Terima kasih 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 dengan bineka-bineka yang artinya berbeda-beda tetapi tetap berkumpul bersatu demi keutuhan negara Indonesia sehingga lainlah sebuah kita yang bermakna bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu yang tersebut bernama-benama sumpah yang mengisi banyak putra dan putri Indonesia mengaku berkumpul bersatu tanah Indonesia ayat putra dan putri Indonesia berbangun satu bangsa Indonesia apakah Indonesia tidak bangga memiliki pemuda-pemuda yang seperti kata pun haro berita beli aku seribu orang buah saya akan mencabut beri aku 10 pemuda saya akan mencabut dunia saya akan mencabut dunia dan teman-teman yang berbahagia pokoknya ini merupakan bulan yang bermakna dari Indonesia bulan yang merupakan bulan bahasa yang dimana seluruh masyarakat Indonesia harus memperlihatinya tetapi mengapa hanya pemuda dan gua ada saja yang memperlihatinya mengapa dimana berkumpul bersatu bahwa dimana 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 di Indonesia sekarang dilancarkan adalah pembicaraan di dalam bahasa yang dimana pembicaraan di Indonesia mematikan kita akan menemukan perekonomian masyarakat Indonesia ya teman-teman yang berbahagia ya dan setengah pandemik 2019 ini mengapa kucing putih semuanya menang dipakai dan pembicaraan akan tidak mematikan masyarakat masyarakat dimana 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 saya selaku pemuda merasa panggil dalam dalam memperlihatikan hari pemuda ini pada tepat pada tepat ini tanggal 28 tahun 2020 dan di seluruh Indonesia pemuda 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 pelajar pasti memperlihatkan hari ini dimana hari ini sangat bermaksud bagi Indonesia karena pemuda melupakan pasokan atau pelajar yang lebih maju ke depan untuk pembicaraan yang bangsa bahwa Indonesia ini ada satu pelajar yang mengatakan betapa yang sebut berjalan itu itu timbul dari bulu 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 bukan yang dimana sebagai pemuda Indonesia perang terpanggil dengan pelajar itu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat agar yang merupakan negara yang berjuang bertinggi teman-teman teman-teman yang berbahagia saya merasa mengapa tidak pemuda dijadikan sebagai orang membuat pandangan tidak enak pandangan yang begitu itu bahwa itu merupakan agar yang nakal padahal dalam hal itu pembangunan dari semua ini sehingga saya juga mengharap agar orang tua pemuda di luar kerjasama dalam hal kompon kita rakyat negara ini demikianlah yang aku sampaikan jika tidak saya mohon maaf apabila ada yang tidak terkenan mohon jangan diambil hati apabila tidak melukai hati gimana orang terima kasih saya melakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam yang kedua atas nama Lia Rzia kecamatan Sindue Tobata kami persilakan Terima kasih Sudah terbenar karena saya tidak menggunakan mikrofon Jelas 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 Terima kasih Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Udaya Waalaikumsalam Wabarakatuh Pertama-tama Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Asaf Berkat rahmat dan hidayah nyala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Salamat serta salam kita hancurkan keharibahan penjunjungan kita Nabi Besar Masallahu Wabarakatuh Salam serta keluarga dan para pengikutnya yang setia yang terhormat Amin Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Sempanitia yang telah melaksanakan kegiatan hari ini dan langsung kepada peserta yang saya banggakan Perkenalkanlah saya Lian Rozia ingin menyampaikan berapa kata patah mengenai pidato saya yang berjudul pemuda bersatu negara yang berdeka 92 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 telah terjadi peristiwa penting bagi negara Republik Indonesia para pemuda di Indonesia telah menyatakan ikran suci untuk menyatukan seluruh pemuda-pemuda Indonesia yang disebut dengan Sumpah Pemuda Indonesia adalah negara yang memiliki 18.000 pulau 34 provinsi dan lebih dari 250 juta jiwa penduduk dengan keberagaman agama suku budaya adat yang membuat kita memiliki banyak perbedaan ya itulah Indonesia namun ini bukanlah menjadi alasan untuk kita terkecablah wahai pemuda di Indonesia apakah kalian sudah terbangun dari mimpi panjang kalian apa yang telah kalian lakukan hari ini apakah kalian sudah bertindak sebagai pemuda Indonesia karena hari ini kita patut berbangga hari ini merupakan hari pemuda bagi kita tapi Indonesia sedang baik-baik saja kalian bisa saja mendewa seluruh pemerintah terhadap aturan-aturan ataupun masalah yang terjadi saat ini namun saya mau seharusnya kalian sebagai pemuda-pemuda Indonesia juga konteksi diri apa yang sudah kalian lakukan terhadap kita berdebatan dimana-mana perselisihan antara agama suhu budaya ada istianya kinerja di Indonesia hal ini membuat negara kita terpecah belak dan tidak tidak memiliki nilai wahai pemuda-pemuda Indonesia apalagi di era pandemi seperti sekarang ini ekonomi yang kian menurun lapangan pekerjaan yang kian menyempit hal ini membuat banyak pemuda melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti penyalah guna narkoba minum-minuman keras seks bebas dan tindak kriminal lainnya yang terjadi di seluruh Indonesia wahai pemuda-pemuda Indonesia stop segala perpecahan kita kita seharusnya malu terhadap pahlawan-pahlawan yang telah gugur kita seharusnya malu terhadap Bung Karno kita seharusnya malu terhadap pemuda-pemudi tahun 1928 tapi apa yang kita perbuat mereka telah rela membela dan menyatukan pemuda-pemudi Indonesia sehingga kita bisa merayakannya hari ini kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa ke depannya apa kabar Indonesia Indonesia sedang tak baik-baik saja kawan seperti kata pepatah jangan pernah bertengkar karena kita adalah saudara jangan pernah bertengkar karena kita adalah saudara jangan pernah mempindah kita terlepas dari itu semua kita adalah satu Indonesia dan saya bangga saya bertanah Indonesia saya berdaara Indonesia dan berbahasa Indonesia seperti kata saya whatever your skin color whatever your culture whatever your religion we are Indonesia terima kasih untuk segala perhatiannya dan saya ingin menyertakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum 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 bagaimana Selanjutnya, atas nama Ari Wibowo, Cepatan Balayasang. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Selanjutnya, atas nama Ari Wibowo, Cepatan Balayasang. Selanjutnya, atas nama Ari Wibowo, Cepatan Balayas. Menjatuh sumpah pemuda. Dan tentunya, pidato ini tidak akan lama hingga mencapai waktu maksimal yang diberikan para panik iap kegelenggaran. Saya sedikit ingin merasakan sumpah pemuda serta memandang secara visioner apa yang terjadi dengan bangsa ini. Berbicara tentang historir, ikram lampang sumpah pemuda memiliki sejarah pencetusan yang sangat panjang, berliku, dan penuh luka. Sumpah pemuda sebagai tongkat menyatukan keberanikan agama bangsa. Dijetuskan berdasarkan mimpi anak bangsa untuk bersatu dalam bingkai khas Indonesia. Dan diiringi dengan kesadaran bertanah, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Ini adalah landasan fituat dosok, pencetusan sumpah pemuda. Murni dari niat baik dari para pemuda Indonesia. Hadirin yang kami hormati. Mari bernostalgia pada zaman penjajahan. Sumpah pemuda dijadikan awal perjuangan bagi pemuda. Untuk bersatu merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Terbebas dari masa pembodohan, kemiskinan. Hadirin yang berbangsa, bertanah, dan berbahasa satu, Indonesia. Mari kita merefleksi, pada pemuda di era ini. Indonesia, yang menduduk di peringkat keempat atas jumlah penduduk terbanyak di dunia. Juara kedua, atas video pornografi setelah negara Indonesia. Menjadikan kita mendapatkan insightful bagi kita tentunya. Sekarang, bangsa kita begitu mudahnya terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Media sosial, sebagai wadah ujaran kebencian antara pemerintah dan warganya. Bagikan adu romba. Lalu, apakah semangat patriotisme dan nasionalisme masih terpatri di dalam jiwa bangsa Indonesia? Jawabannya, ada pada diri Anda. Hadirin yang kami hormati. Di balik itu, tentunya bangsa Indonesia memiliki sekudang prestasi anak bangsa yang mengharapungkan gagah untuk dibanggakan. Kita punya Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marjus Fernaldi Gideon, yang kalau kita kenal dengan 2 milions. Itu anak bangsa yang mengungkir prestasi menduduknya di ajang olahraga badminton tentunya. Di bidang fashion, kita punya Harry Arling, anak bangsa yang sedang mengungkir prestasi di kancah internasional di bidang fashion. Para pecinta musik, mungkin sudah tidak asing dengan nama Rich Brian, rapper dan musisi salah satu anak Indonesia yang mendunia. Dan yang akhir, tahun lalu, dia menjadi sorotan mata masyarakat Indonesia karena lantang suaranya menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai Omnibus Law. Yaitu, Mas Fator, Ketua BMUGM yang sebagai hidupan para wanita dapat disingkrutkan.